Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sejumlah elit Partai Gerindra bertemu dengan elit Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat pada Kamis Siang. Pertemuan dua partai berbeda koalisi ini disebut hanya sebagai bentuk silaturahmi kebangsaan. Sejumlah elit Partai Gerindra mendatangi markas Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis Siang kemarin. Rombongan Gerindra dipimpin oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan kedatangannya diterima langsung oleh Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan Gerindra Demokrat tersebut. Salah satunya perihal sosok Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Meski begitu, Ahmad Muzani membantah jika pertemuan Gerindra Demokrat ini diartikan sebagai godaan kepada Demokrat untuk berpalik dari koalisi perubahan untuk persatuan. Tidak bermaksud menggoda keputusan politik yang sudah diputuskan oleh Partai Demokrat. Ini bagian dari upaya kami untuk saling terus membuka silaturahmi dan bergandengan tangan. Karena seperti apa maksudnya, seperti tadi disampaikan oleh Tenggu Rifki bahwa membangun Indonesia dengan jumlah penduduk 275 juta penduduk, dengan masalah yang segudang, dengan problem yang ruat, ribet, rumit, tentu saja memerlukan kekuatan partai politik yang banyak, memerlukan kekuatan-kekuatan yang banyak, itulah yang kita komunikasikan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memastikan pertemuan dengan elit Gerindra tersebut tidak akan mengubah sikap Partai Demokrat untuk tetap mendukung pencapresan Anis Basodan yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Saya katakan semua itu bisa menyebabkan, tetapi saya meyakinkan bahwa Demokrat hari ini juga tetap serius untuk membangun koalisi perubahan. Nah, tentu dalam perjalanannya kita ingin juga membuka diri, siapapun bisa bergabung dalam semangat perubahan. Itu pula sebaliknya kita ingin mendengarkan apa yang menjadi pandangan-pandangan dari partai-partai politik. Tapi yang jelas, tadi pertemuan yang baik antar dua sekjen didampingi oleh sejumlah petinggi partai, baik Gerindra dan Demokrat, di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, ini niat yang sudah cukup lama disampaikan, tetapi belum bisa sekarang.